فَبِمَا رَحْمَةِ مِنْ اللَّهِ Maka hanya dengan rohmat Allah لِنْتَلَهُمْ Engkau bersikap lemah-lembut kepada mereka وَلَوْكُنْ تَفَدْضًا غَلِدُ الْقَلْبِ Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati, bersikap kasar dan berhati keras لَنْفَدْضُ مِنْ هَوْلِكُ Nisjaya orang-orang akan menjauh dari sekitarmu فَأْفُعَنْهُمْ Maafkan mereka وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ Mohonkan ampunan bagi mereka وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu فَإِذَا أَزَّمْتَ فَتَوَقَّنْ عَلَى اللَّهِ Kemudian sesudah engkau bulatkan tekad pasrahkan kepada Allah إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ Sesungguhnya Allah mencintai orang yang pasrah tawakal hanya kepada Allah Hadirin Ini penting luar biasa melihat kekerasan-kekerasan yang ada Tidak ada orang yang simpati kepada kekerasan kecuali memang ahli kekerasan bukan simpati tapi nafsunya terpuaskan Kita pedih melihat kekerasan dan cenderung kekerasan itu hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya Benarkah Hadirin? Benar di dalam Islam ada peperangan tapi itu dengan alasan yang benar dengan niat yang benar dan cara-cara yang penuh kemuliaan tidak ada kezoliman tidak ada kekejian ada aturan perang yang sangat ketat di dalam Islam karena perang bukan memuaskan nafsu semua kekerasan-kekejian itu adalah nafsu karena kalau pakai hati kita bisa menegahkan keadilan tanpa kekerasan Benar? Nah oleh karena itu hadirin sekalian kita harus mengevaluasi diri orang-orang yang kasar, keras baik tutur kata, hatinya, sikapnya orang-orang akan menjauh menhaulik dari sekitar jelas hadirin sekalian? fa'fu'anhum maafkanlah mereka jadilah pemaaf bahkan kalau bisa kita memaafkan orang sebelum orang lain minta maaf dan selain memaafkan wastagfirlahum dan mohonkan ampunan bagi mereka ini dia hebatnya tuh jadi tidak cukup hanya memaafkan tapi harus memintakan ampunan ini hebat hadirin, betul? biasanya kita memaafkan dan selesai oh doakan kebaikan ditambah lagi wastagfirlahum bil amr dan bermusyawarahlah dengan mereka jadi adab dalam Islam itu musyawarah jangan memaksakan kehendak musyawarah kalau anak mau nikah musyawarah karena beda sudut pandang orang tua dengan sudut pandang anak ketemunya di mana? di musyawarah jangan kamu harus nikah sama itu kata anak saya mau nikah sama ini duduk dulu sama-sama mau kuliah pokoknya bapak ingin kamu kuliah di ITB fakultas kedokteran tidak boleh menolak ini harus diajak musyawarah karena di ITB tidak ada fakultas kedokteran benar jangan langsung nurut karena mau di mana saudara kuliahnya hadirin kenapa harus musyawarah karena Allah memberikan banyak pengalaman ilmu kelebihan kekurangan pada banyak orang nikmat kalau kita bisa bermusyawarah kita bisa menemukan sesuatu yang boleh jadi kita hanya segini orang segini jadi maksimal itu adalah perintah Allah bermusyawarah nah kalau sudah musyawarah ini perhitungan kita sudah dapat nih adab dalam Islam adalah fatawakal Allah fa'idha adzamta fatawakal Allah istiqoro karena yang paling tahu yang terbaik adalah cocok nih calon mantu yang ini ini cocok ini cocok Allah yang paling tahu dia cocok atau tidak istiqoro istiqoro itu bukan dari dua pilihan atau lebih satu pilihan juga istiqoro karena yang satu ini bisa baik dan bisa tidak baik betul dan istiqorohnya itu harus netral jangan strategi ya Allah saya serahkan kepadamu kalau baik bagi dunia saya baik bagi akhirat saya jodohkan kalau tidak baik jangan tapi kalau bisa dibikin baik aja ya Allah kan mudah bagimu ngebulak-balik segala-galanya asal tidak baik sekarang jadi baik jangan pending jodoh ini istiqoro atau ngatur istiqoro itu harus zero hadirin makin zero berarti makin yakin Allah yang ngatur ini rahasianya kalau kita tawakalnya hak tawakuli benar-benar bulat Allah yang maha tahu Allah yang menguasai Allah yang memberi petunjuk itu dijamin kita akan diberikan yang terbaik enak pasrah ke Allah itu hadirin dan Allah maha mendengar maha tahu isi hati kita wa asiru kaulakum awijharubih innahu alimumbidati sudur almul ayat 13 mau engkau rahasiakan kata-katamu mau engkau zaharkan seperti ini wa huwa alimumbidati sudur Allah tahu hati kita makanya rekan-rekan ada doa yang luar biasa dahsyatnya yang kalau kita baca doa ini dengan benar dan yakin selamat nih dengar ini hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Imam Tirmiji derajatnya ada yang nyebut Hasan ada yang nyebut Sohi barang siapa yang keluar min baitihi fakola dia mengatakan Bismillah tawakaltu alallahi la haula wala kuwata illa billah dikatakan kepadanya hudita wakufita wawukita tiga yang bekal terjadi akan ditunjuki engkau ditunjuki dicukupi dilindungi ulangi ditunjuki diberi petunjuk hudita wakufita dicukupi dan di lindungi Allah yang mahatau segala-galanya anak ada yang bicara ah kalau tawakal itu ikhtiarnya gimana justru orang yang tawakal itulah orang yang paling sempurna ikhtiarnya karena dia ditunjuki oleh Allah nah masalahnya mau tahu disana kan inna loha yuhibbul mutawakilin Allah sangat suka cinta kepada orang tawakal masalah terbesarnya adalah mulut berbicara ke Allah la haula wala quata illa billah hati bersandar kepada selain Allah ini masalahnya mau sukses nih mulai sekarang latih hati kita jangan ngarep apa-apa teman megang roti jangan ngarep kita dikasih tahan aja tidak tidak ya Allah walaupun kau tahu saya lapar di sebelah pegang roti dua tidak ya hanya engkau yang bisa menggerakkan dia tetap ngarep tenang lah hadirin Allah tahu saudara pengen roti gak usah diomongin terima 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 kasih.